Kisah game ini berlangsung di Limbu City, sebuah kota Mederan yang diam-diam dikendalikan oleh iblis yang kuat Yang memanipulasi umat manusia melalui kenyamanan hidup Dan iblis itu sendiri tinggal di pesawat paralel yang disebut Limbu Karakter utama yaitu Dante, seorang pemuda yang berselisih dengan iblis yang terus-menerus memburunya Lalu Dante diperingatkan oleh seorang wanita muda bernama Kate bahwa dia dalam bahaya Dan tiba-tiba iblis pun datang dan menyeret Dante ke dalam Limbu Lalu Dante pun pergi ke tempat karnaval dan membunuh iblis itu dengan bantuan Kate yang dapat melihat kelimbu dengan kekuatan si Kissnya Lalu Dante kembali ke dunia manusia dan menerima tawaran Kate untuk bertemu dengan bosnya yaitu Vergil Sepanjang jalan, Kate menjelaskan bahwa Vergil memimpin The Order Sebuah organisasi main hakim sendiri yang nakal yang bermaksud mengekspos iblis dan melepaskan dunia dari kendali mereka Lalu setelah sampai di tempatnya Vergil atau markasnya organisasi The Order Vergil memberitahu Dante bahwa dengan bantuannya Orde bisa menjatuhkan Mundus dan para tentaranya Lalu setelah Dante mengetahui bahwa dia dan Vergil tidak hanya sodara kembar yang lama hilang Tetapi juga Nepilim Nepilim itu adalah anak-anak malaikat dan iblis dan satu-satunya yang mampu membunuh Raja Iblis yang kejam Yaitu Mundus Ayah mereka Separda, Letnannya Mundus dalam perang melawan para malaikat Sampai dia mengkhianati Mundus ketika dia jatuh cinta dengan malaikat Eva Ibunya Dante dan Vergil Lalu karena Mundus takut sama Nepilim Jadi dia nyerang keluarganya Dante dan membunuh Eva, ibunya Dante Dan karena Separda atau bapaknya Dante ini takut Anak-anaknya bakalan dibunuh juga sama Mundus Jadi dia menghapus ingatannya Dante dan Vergil Terus dia juga ngasih pedang ke Dante sama Vergil Buat melindungi mereka Lalu Separda ditangkap sama Mundus dan di penjara Dan dia juga dikutuk untuk disiksa selamanya Dan sejak saat itu juga Mundus mulai memburu Dante Setelah mengetahui masa lalunya Dante memutuskan untuk membantu Vergil Menjatuhkan Mundus dan rezimnya Lalu dengan bantuan dari Kate secara bertahap Dante menjatuhkan operasi Mundus Selama tahap akhir kampanyenya Dante menyaksikan tim SWAT menyerbu markas Orde Dan membunuh semua orang yang terlihat Lalu Dante menyelamakan Vergil dari Limbo Tetapi dia tidak berdaya untuk melindungi Kate Saat dia dibukuli secara brutal dan diseret ke sarang Mundus Lalu untuk menyelamatkan Kate Dante pun kemudian menculik Lilith Selir istri Mundus yang sedang mengandung anaknya Mundus Dan menawarkan kepada Mundus untuk menukarnya dengan Kate Mundus pun setuju untuk menukarkan Kate dengan selirnya Lalu pada saat pertukaran antara Kate dan Lilith Tiba-tiba Vergil menembak Lilith Mundus yang mengetahui selirnya ditembak langsung marah Dan melemparkan serangan kepada Dante dan juga Vergil Yang menyebabkan sebagian besar kota terpisah dan menguras Hellgate Setelah mereka lolos dari serangan Mundus Lalu Kate membuat sebuah rencana agar mereka bisa menyusup masuk ke dalam Menara Mundus Dan setelah mereka masuk ke Menara Mundus Dante bertugas untuk menarik Mundus keluar dari Menara Dan Vergil menutup Hellgate Mengetahui hal itu Mundus pun langsung marah Dan membentuk tubuhnya menjadi besar untuk membunuh Dante dan juga Vergil Tetapi Dante mendarakan pukulan pembunuhan untuk menghancurkan Mundus Dan Limbu pun runtuh ke dunia manusia Membuat para iblis terlihat oleh manusia dan menciptakan kekacauan di seluruh dunia Setelah kekalahan Mundus Vergil mengungkapkan niat sejatinya Bahwa dia ingin membunuh Mundus bukan hanya karena alasan untuk balas dendam saja Tetapi dia bermaksud untuk memimpin manusia di tempat Mundus Karena dia merasa sebagai penyelamat umat manusia Tetapi dia juga menolak peran Kate seorang manusia yang juga ikut serta Dalam menyelamatkan umat manusia atau mengalahkan Mundus Mendengar itu Dante pun terkejut dengan sikap Vergil Yang menolak peran Kate dalam ikut serta mengalahkan Mundus Atau menyelamatkan manusia Lalu mereka pun bertarung Dan pada saat Dante akan membunuh Vergil Tiba-tiba Kate menghentikannya Lalu Vergil pun pergi dengan membawa Aib Dan Dante dihadapkan dengan dunia yang sekarang penuh dengan setan Dan ditinggalkan oleh saudaranya sendiri Dante mempertanyakan identitasnya sendiri Dan Kate menghiburnya dengan mengklaim bahwa dia adalah Dante Tidak lebih dan tidak kurang Ditinggalkan oleh saudaranya sendiri Ditinggalkan oleh saudaranya sendiri Ditinggalkan oleh saudaranya sendiri Ditinggalkan oleh saudaranya sendiri